Intro Bab 2521 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Apa sih murid istimewa itu? Allah terkenal ini agak baru Tidak masalah apakah itu baru atau tidak Selama itu bisa menghentikan mulut sekte besar abadi lainnya Masuk akal, bagaimanapun Mereka yang diterima secara pribadi oleh ketua sekte harus diperkenalkan Murid khusus ini tidak canggung untuk digunakan Dan dapat dengan jelas membedakan level murid sekte tersebut Mendengar inovasi siabulai, wakil kepala merasa lega Dan semua tetua mengangguk setuju Ada kesepakatan diam-diam di antara berbagai sekte abadi Yaitu Huang Sian tidak bisa masuk secara resmi Jika ada keadaan khusus, Huang Sian bisa menjadi murid nominal Tapi sirkuit otak siabulai terlalu kuat Dan dia bahkan memunculkan murid khusus Yang sama saja dengan memanfaatkan celah Karena, sekte besar abadi lainnya tidak memiliki departemen murid khusus Jadi siapa yang bisa mengatakan apapun Bahkan jika Swan Lei Sian Men tidak tahu harus berkata apa Murid istimewa adalah sekelompok makhluk abadi kuning Yang dibedakan dari murid lainnya Tuan, perlakuan untuk murid istimewa ini adalah Wakil kepala prihatin tentang hal ini Tetapi dia masih tidak berani mengatakan semuanya Jadi dia menyerahkannya kepada siabulai untuk menjelaskan Bahkan jika itu adalah murid istimewa Levelnya secara alami lebih tinggi Dan itu harus sama dengan murid sejati Kata siabulai Untuk menstabilkan Lucen Siabulai tidak peduli dengan sumber daya dan kepentingan sektanya Dan langsung mengerahkan seluruh kemampuannya Ketakutan Wakil kepala itu ketakutan Pemimpin sekte Itu tidak benar Sekte abadi kita memiliki sumber daya yang terbatas Dan kita tidak mampu membayar 5.000 murid khusus Yang diperlakukan seperti murid sejati Kami tidak memiliki pil surgawi kuning Dan kami tidak memiliki cadangan pil surgawi kuning Kementerian dalam negeri harus membeli pil surgawi kuning Dalam jumlah besar untuk itu Yang akan menghabiskan banyak uang Ketika mereka mencapai suansian Mereka akan benar-benar menghabiskan sumber daya sekte kami Menurut perlakuan murid sejati Suansian dan terbaik harus digunakan Dan setiap orang akan mendapatkan lebih banyak per bulan Diperkirakan semua murid luar akan menggunakan Pil abadi misterius tidak cukup bagi mereka untuk mendapatkannya selama sebulan Petik 2 Suansian mudah ditangani Jika mereka tiba di bumi abadi Apa yang akan terjadi pada murid internal kita? Ketika sampai pada tingkat kepentingan sumber daya Para tetua tidak terlalu peduli dan satu demi satu menentangnya Ini, sia bulei berada di bawah tekanan besar dari para tetua Dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berbuat apa Bagaimanapun, jika dia berjanji pada Lucen Dia tidak bisa mengingkari janjinya Menumpahkan darah Suan Lei Xianmen Dan memberi makan rakyat Lucen Hanya saja para tetua adalah pilar dari Suan Lei Xianmen Dan akan merepotkan jika mereka tidak bisa meyakinkan para tetua Jangan panik Semuanya, murid istimewa kita secara alami adalah tipe yang paling istimewa Kita sangat istimewa sehingga kita tidak memerlukan ramuan apapun dari gerbang peri Pada saat ini, ketika Lucen membuka mulutnya Duntur melanda Para tetua tidak percaya Murid istimewa menikmati perlakuan terhadap murid sejati Tetapi mereka tidak perlu memberikan ramuan apapun Jadi mengapa Anda masih menginginkan perlakuan terhadap murid sejati? Anda langsung menjadi murid nominal Bukankah ada banyak masalah? Namun, Lucen menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan ramuan dari Xianmen Yang membuat para tetua menghela nafas lega Di antara semua sumber daya untuk budidaya Kecuali beberapa harta karun jenius yang sangat berguna Ramuan budidaya arus utama Adalah yang terbesar dan sumber daya terbesar Selama tidak perlu memberikan ramuan kepada murid-murid khusus ini Maka semuanya mudah untuk dikatakan Tidak ada yang ingin menyinggung kepala sekte, bukan? Lucen, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu berlatih tanpa ramuan yang disediakan oleh gerbang peri? Xia Bulai terkejut dan senang, tapi juga merasa tidak bisa dipercaya Dia menatap Lucen dengan mata terbelalak dan berkata begitu Kami membawa sumber daya kami sendiri, cukup untuk kami gunakan sendiri Dan kami tidak memerlukan ramuan yang disediakan oleh Xianmen Lucen berpikir sejenak dan menggali lubang lain untuk Xia Bulai Tapi, selain ramuan itu, murid khusus kita harus menikmati perlakuan lain sebagai murid sejati Ceritakan padaku secara spesifik Sebelum Xia Bulai dapat menjawab, wakil kepala bergegas untuk mengajukan pertanyaan Takut Lucen akan meminta sumber daya lain Misalnya, untuk latihan, keterampilan tempur, keterampilan rahasia Del cukup dengan membukakan gerbang peri untuk kita Kata Lucen, ini mungkin perlakuan terhadap murid sejati sudah seperti ini Wakil kepala merasa lega sepenuhnya Akademi, terbuka untuk murid istimewa Kata Xia Bulai, mematuhi Penatua toko buku segera merespons Situasi murid istimewa kami cukup istimewa Kami berharap memiliki tempat yang tenang dengan banyak energi abadi untuk berlatih dengan tenang Lucen berkata lagi Serahkan lereng gunung-gunung Swanlei kepada murid istimewa Xia Bulai segera membuat keputusan Tapi itu menyebabkan ekspresi semua tetua di bawah berubah Menguasai, itu tempat khusus bagi kita untuk berlatih Wakil kepala mengingatkan dengan suara rendah Kita bisa menurunkannya, tidak akan mempengaruhi apapun Kita masih bisa berlatih Xia Bulai berhenti sejenak Lalu berkata, kepala sekte telah memutuskan untuk melatih murid khusus Jadi kita harus memberi mereka tempat terbaik dan energi paling abadi Dia sudah mempersiapkan keputusan ini Dan dia membuatnya tanpa ragu-ragu Lucen tinggal di lereng gunung Dan dia berada sedikit lebih rendah di lereng gunung Dan setiap gerakan Lucen tidak bisa lepas dari pandangannya Pemantauan ini sempurna Bahkan jika Lucen tidak ingin pergi ke lereng gunung Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membujur Lucen Oke setuju Penatua urusan dalam negeri Bawa semua murid khusus untuk mendaftar Lalu bawa mereka ke gunung Suanlei Semua petinggi di sekte ini akan segera bertindak Membersihkan tempat latihan kita dan memberikannya kepada murid khusus Xia Bulai tidak peduli dengan ketidakpuasan para tetua Dan dengan lambayan tangannya, sudah diputuskan Xia Bulai adalah kepala sekte Dan para tetua harus melakukannya tidak peduli betapa engganya mereka Jika tidak, jika Anda melawan Xia Bulai Tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan Dengan marah, tetua urusan dalam negeri membawa Lucen dan yang lainnya ke halaman urusan dalam negeri Dan kemudian memanggil semua orang di halaman urusan dalam negeri Dan mendaftarkan lebih dari 5.000 orang ini satu persatu Mengizinkan apa yang disebut murid khusus ini Untuk memulai secara resmi Orang-orang dari pengadilan dalam negeri memandang murid-murid istimewa ini dengan tatapan aneh Dan beberapa bahkan menunjukkan rasa jijik Murid istimewa apa? Mereka semua adalah makhluk abadi kuning tingkat rendah Seperti kucing dan anjing Orang-orang di rumah urusan dalam negeri semuanya abadi di bumi Dan jika mereka meremehkan legion fanatik Akan ada hantu Hanya saja para huangsian ini diambil kembali oleh ketua sekte sendiri Dan tidak ada yang berani mengejek mereka secara langsung karena takut dengan keagungan ketua Namun dibalik punggungnya, dia telah memarahinya sejak lama Penatua urusan dalam negeri menunggu semua murid khusus untuk mendaftar Dan kemudian memerintahkan seorang murid Swanlei di halaman untuk membawa Lucen dan yang lainnya ke gunung Swanlei untuk dimukimkan kembali Dan dia tidak pergi, karena dia kesal terhadap Xia Bulai karena menerima huangsian ini Jadi dia tidak repot-repot mengatur sendiri Lucen dan yang lainnya Murid Swanlei itu memimpin Lucen mendaki gunung Swanlei Dan ketika dia sampai di lereng gunung, Xia Bulai datang sendiri untuk menenangkannya Jadi dia hanya menyingkir untuk menenangkan diri Di puncak gunung Swanlei, buntur sangat keras sehingga tidak dapat ditinggali manusia Tempat tinggal orang paling banyak bisa mencapai lereng gunung Dan mereka tidak bisa naik lebih jauh Di lereng gunung, ada banyak buah besar dan kecil Sekitar 6.000 buah, yang lebih dari cukup untuk menampung semua orang di legion fanatik Tepat setelah Lucen dan yang lainnya menetap Xia Bulai menerima transmisi suara dari seorang pria tampan Duan Yingjun meminta Xia Bulai segera pergi ke Zuzu dan memberikan metode latihan kepada Lucen Kepala ini akan keluar sebentar, istirahatlah sekarang, dan buat pengaturan ketika kepala itu kembali Xia Bulai meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan tergesa-gesa Begitu Xia Bulai pergi, mata murid Swanlei yang memimpin jalan berubah Dipaksa oleh kekuasaan lalim Xia Bulai Para tetua dengan enggan setuju untuk mendirikan akademi murid khusus Dan bahkan pindah dari lereng gunung Swanlei Para tetua penuh kebencian Setelah menjauh dari lereng gunung, tidak ada yang kembali Hanya Xia Bulai yang tersisa untuk memukimkan kembali Lucen dan yang lainnya Begitu Xia Bulai pergi, selain Lucen dan yang lainnya di lereng gunung Ada juga murid Swanlei yang memimpin jalan Murid Swanlei itu awalnya adalah murid sekte luar Tetapi karena tingkat kultivasinya yang rendah dan bakatnya yang buruk Dia ditendang oleh para tetua sekte luar untuk melakukan pekerjaan sambilan di pelataran dalam Meski begitu, murid Swanlei itu juga merupakan suansian akhir Lebih dari alam besar yang lebih tinggi dari Lucen dan lainnya Seperti kata pepatah, tidak ada harimau di pegunungan dan monyet adalah raja Pada saat ini, murid Swanlei itu gemetar dan ingin pamer kepada kelompok murid khusus ini Dia ingin memperingatkan kelompok murid istimewa ini Jangan lupa siapa dirimu hanya karena kamu berada di bawah asuhan tuannya Tidak peduli murid macam apa Anda di Swanlei Sianmen Jika Anda tidak cukup kuat, Anda harus menjadi seorang pria dengan ekor di antara kedua kaki Anda Jika tidak, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan Semua kucing dan anjing, datanglah dan beri ceramah Murid Swanlei berjalan ke sebuah batu besar, duduk sembarangan, dan berteriak pada Lucen dan yang lainnya Mendengar ini, para prajurit Legion yang sedang sibuk semuanya terkejut Dan kemudian memandang Lucen satu demi satu Legion fanatik tidak menerima perintah dari siapapun, tetapi hanya mematuhi Lucen Saudaraku, orang ini lelah bekerja, aku ingin kamu memberinya tumpangan Fei Long berbisik pada Lucen Bukankah kamu sangat pengecut? Kapan kamu menjadi begitu kejam? Ada banyak sekali orang di dunia ini, dan kamu harus mengirim mereka sesekali Bisakah kamu mengirim mereka ke sana? Lucen menatap Fei Long dengan marah, dan berkata Dia mencari kesalahan, bukan kematian, dan dia akan jujur setelah dipukul Tidak perlu selalu menyelesaikan masalah dengan membunuh orang Kakak mengerti betul, jadi ayo kita hajar dia dan biarkan orang itu merasakan kekuatan kita Setelah Lucen menyampaikan maksudnya, Fat Dragon tiba-tiba membuka pikirannya dan mengangguk berulang kali Kalahkan saja, kata Lucen Aku, pergi Fei Long terkejut Kamu pergi Lucen mengangguk Saya baru berada di tahap awal Huang Sian, dan saya tidak memiliki kekuatan tempur sesat seperti kakak laki-laki saya Saya pikir akan sulit untuk melawan Huang Sian tingkat menengah Masih ada alam besar yang lebih tinggi dariku Masih ada lagi Perisai yang ku pegang adalah perisai kaisar dari alam fana Bahkan bukan perisai peri Aku mengalahkanmu Wallnya dipukuli, dan itu hampir sama bagusnya dengan dipukuli Petik 2 Tenang, kami baru saja sampai di alam abadi Kita mempunyai waktu yang singkat, landasan yang lemah, dan tidak ada yang perlu kita minta Kita hanya bisa berada dalam keadaan ini saat ini Lucen tersenyum, dan berkata Sekarang kita telah memasuki sekte abadi besar, setidaknya kita memiliki tempat tinggal resmi Selama Anda memberi saya waktu sekitar satu tahun, saya pikir kita akan memiliki segalanya Mungkinkah, saudara membantu saya dengan seluruh Aegis atau semacamnya? Fat Dragon tersenyum jahat Aegis, itu artefak, dan benda itu perlu dilemparkan oleh Divine Beast Pill Tarik ke bawah, kamu tidak ingin bermain-main dengan pil binatangku Lucen tahu ide seperti apa yang sedang dimainkan Fei Long, dan segera memberi Fei Long kosong lihat Keserakahan pria gendut ini akan harta tidak kalah dari dia, bahkan lebih tinggi dari dia Datanglah ke alam abadi, Zantian tidak berguna, kakak senior sekarang menggunakan Mie Sikuan Itu adalah teknik pertarungan tangan kosong, tidak perlu untuk menempa pedang ajaib Naga gemuk tersenyum, dan berkata lagi Jadi, pil binatang sucimu juga menganggur, mengapa tidak mempersenjataiku, dan aku bisa mengalahkan makhluk abadi manapun Idiot, jika kamu tidak melemparkannya pedang dewa, kamu bisa melemparkan sarung tangan tingkat dewa Lucen menatap Fei Long lagi, dan berkata dengan marah Saya memakai sarung tangan ajaib, saya yakin kekuatan tempur akan sedikit meningkat Saya berani bertarung bahkan dengan dewa Sarung tangan itu sepasang, kamu hanya punya pil binatang Kamu hanya bisa melemparkan satu sarung tangan, kurang satu sarung tangan, kekuatannya akan berkurang setengahnya Fat Dragon menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi Aku berbeda, selama aku punya Aegis, aku bisa menyapu ke segala arah Tidak apa-apa, buatkan saja aku sarung tangan kanan, aku hanya bisa meninju tangan kanan Begitu Lucen mengatakan itu, Fei Long tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa Orang itu baru berada di tahap akhir Suansian, dan dia adalah murid kultifasi terendah di antara sekte abadi Dia mungkin telah sering diintimidasi, dan sekarang dia ingin melampiaskannya pada kita Pada saat ini, sangguan menatap murid Suan Lei yang sombong dan mendominasi Saya tidak marah, sayang sekali saya hanya memiliki tahap awal Huansian, dan kekuatan dasar saya terlalu rendah Jadi saya tidak dapat memotong apedang kemauan yang lebih kuat Jika saya memiliki basis budidaya mendiang Huansian, saya masih takut dengan mendiang Suansian, saya akan membunuh orang ini Petik 2, Guru Xia telah mengatakan bahwa kita mendapat perlakuan terhadap murid sejati Akademi Suan Lei Xianmen sepenuhnya terbuka untuk kita, dan kita dapat mempelajari latihan tingkat peri dan keterampilan tempur tingkat peri sesuka hati Lucen tersenyum, dan berkata, selama kita diberi waktu untuk berlatih, pengembangan seluruh legion zelot akan luar biasa, dan kita mungkin bisa menyapu bersih semua murid luar Ya, kita hanya perlu sedikit waktu Sangguan ingin mengatakannya Hei, apa yang masih dilakukan semut dalam keadaan linglung? Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Murid Suan Lei menunggu lama dengan menyilangkan kaki, tetapi dia tidak melihat murid khusus datang untuk mendengarkan pelatihan Dia, perlahan-lahan menjadi marah dan menunjuk ke arah Lucen dan yang lainnya Pria itu berteriak, apakah kamu tuli? Apakah kamu ingin aku menamparkan wajahmu dan membuka telingamu? Tanda tanya, begitu, kata-kata itu selesai, murid Suan Lei tiba-tiba menyadari kekaburan di depan matanya Dan saat sesosok tubuh melintas, dia mendengar tamparan keras dari telinganya Bentak, saat berikutnya, dia merasakan panas di tubuhnya, pipi kanannya, dan rasa sakit yang tajam memasuki pikirannya Setelah menyentuhnya, dia menemukan bahwa pipi kanannya bengkak, yang ternyata merupakan tamparan Besar di wajahnya terlalu lelah hidup Itu bajingan-bajingan itu, bela aku, dan berjanji tidak akan membunuhmu Murid Suan Lei sangat marah, segera melompat dari batu, dan berjalan menuju Lucen dan yang lainnya Meskipun miliknya ranahnya tinggi, dia tidak pernah berpikir ada orang yang berani mengalahkannya Jadi dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun, bahkan pertahanan mentalnya pun turun Pada akhirnya, seseorang benar-benar berani bergerak, dan ketika dia benar-benar santai, dia lengah Apalagi kecepatan orang yang menamparnya cukup cepat, dan dia tidak curiga, sehingga dia bahkan tidak mengenali siapa orang itu 5.000 murid istimewa semuanya mengenakan jubah Suan Tian yang sama, begitu pula orang yang mengukulinya Bagaimana dia bisa mengenali seseorang? Apakah seseorang memukulmu? Lucen bertanya balik, apa maksudmu? Murid Suan Lei juga bertanya balik, kamu yang terkuat di sini, siapa yang berani mengalahkanmu? Lucen bertanya lagi, murid-murid istimewa ini ada di sekitarmu, apakah kamu pemimpin mereka? Murid Suan Lei itu menatap Lucen, lalu melambai ke arah Lucen, dan berkata dengan nada menghina Kemarilah, duduklah di bangku manusia untukku sampai kamu memukulku sampai orang-orang keluar atas inisiatif mereka sendiri Bangku manusia, orang ini sedang mencari kematian, seorang pria tanpa mata Pada saat itu, semua anggota Legion sangat marah dan menatap murid Suan Lei satu demi satu Namun, tanpa perintah Lucen, tidak ada yang keluar untuk melawan orang itu dengan putus asa Di tahap selanjutnya dari Suan Tian, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka Dan dengan Lucen di sini, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali Baiklah, aku akan memberimu bangku manusia, kamu harus duduk Lucen berjalan keluar sambil tersenyum, dan berjalan menuju murid Suan Lei itu selangkah demi selangkah Nak, kamu bijaksana, kalau tidak aku pasti akan menghajarmu sampai habis Murid Suan Lei mencibir, dan tidak memperhatikan Lucen, apa yang harus dia perhatikan pada tahap awal Huang Sian Itu belum tentu benar, atau kamu dipukuli sampai habis Sebelum Lucen dapat menjawab, Fei Long di sana adalah orang pertama yang berbicara Dan langsung pergi, menghancurkan murid Suan Lei itu ke surga Bocah gendut, kamu berani menentangku Lihat apakah aku tidak mengalahkanmu dari gendut menjadi kurus Aku akan mengambil nama keluargamu gendut Murid Suan Lei sangat marah, dan berjalan menuju Fei Long Mengabaikan Lucen yang melewatinya bahu-membahu Panggilan, pada saat itu, sebuah tinju keluar Menerobos tekanan abadi, meraung ke arahnya, dan menambatkan wajah kiri murid Suan Lei Kamu, murid Suan Lei tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Lucen sedang meninjunya Dia terkejut Lucen Shen memulai pertempuran, kecepatan dan kekuatannya tidak mencapai puncak Jika dia lebih jauh, dia bisa menghindarinya Namun jaraknya terlalu dekat, dan dia tidak sempat membuka penglihatannya Ketika dia mengetahuinya, tinju itu telah tiba, dan tidak ada cara untuk menghindarinya Dan bahkan sudah terlambat untuk membela diri Ledakan, sebuah tinju menghantam murid Suan Lei di sisi kiri wajah, menghancurkan esensi Pelindung abadi, merontokkan beberapa gigi depan, dan merobohkannya Oh itu kamu, murid Suan Lei hanya terbang sepuluh kaki jauhnya Dan dia sudah bereaksi, dan segera menghentikan momentum terbang Dengan amarah yang membara di wajahnya Tak perlu ditebak, orang yang menamparnya tadi pasti sudah meninjunya Ya, ini aku, Lucen mengangguk mengakui Kamu berani menyerangku dua kali, kamu mati Murid Suan Lei sangat marah seperti guntur, dan napasnya meledak Siap untuk mengambil kembali tempat itu Ini adalah tempat bagi murid khusus untuk bercocok tanam, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar Lucen mendengus pelan, lalu berkata Aku sudah menunjukkan belas kasihan Aku memukulmu dua kali dan tidak membunuhmu Kamu harusnya puas Momo ngomong, kamu baru dalam tahap awal huangsian Bagaimana kamu bisa membuatku terkesan Pada saat ini, murid Suan Lei memikirkan sesuatu Segera menjadi tenang, dan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Saya adalah suansian tahap akhir, dan saya lebih dari satu alam lebih tinggi dari Anda Bagaimana kekuatan lemah Anda bisa menyakiti saya? Petik 2 Bodoh, kami adalah murid istimewa, jadi tentu saja kami punya metode khusus Lucen menjawab sambil tersenyum Kentut khusus, kurasa kamu dilahirkan dengan kekuatan besar Aku hanya jatuh ke dalam tipuanmu secara tidak sengaja Murid Suan Lei tidak mempercayainya Kalau saja aku terlahir dengan kekuatan yang besar Kurasa aku bisa mencapai Earth Immortal sekarang Aku bahkan tidak perlu meninju karakter sepertimu yang terlalu banyak meregangkan pinggulnya Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata Pergilah, jangan ganggu kultifator kami, atau saya akan mengukulmu Dan kamu harus kembali dan berbaring selama beberapa hari Huang Sian kecil, kamu begitu sombong di hadapanku Mari kita lihat apakah aku tidak menghajarmu Murid Suan Lei itu begitu terpesona oleh Lucen Dia segera berhenti peduli Jika dia tidak mengalahkan Lucen, amarahnya akan sulit hilang Ayo, ayo, tinjumu kuatkan Aku akan bertarung denganmu untuk melihat apakah tanganmu mampu menahan pukulanku Murid Suan Lei itu meraung, dan langsung menuju ke arah Lucen Tangan kanannya mengepal, dan dia meninju, menahan Lucen Benar sekali, penahan bukanlah penguncian Kelompok murid khusus ini selalu direkrut oleh kepala sekte itu sendiri Dan mereka telah resmi masuk ke dalam barisan, dan mereka termasuk dalam barisan kakak laki-lakinya Dia berani mengandalkan identitasnya sebagai kakak laki-laki Tidak apa-apa memberi pelajaran kepada seseorang Tapi dia tidak bisa mengalahkan seseorang sampai mati Bertarung satu sama lain di sekte yang sama adalah hal yang tabu di sekte abadi Secara khusus, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan pihak lain Dia juga tidak memulai duel dengan Lucen sesuai dengan peraturan sekolah Dan dia masih berada di tempat sensitif seperti lereng gunung Suan Lei Apalagi membunuh orang Jika dia memukul seseorang sampai mati dan dia tidak bisa menjelaskan kepada pemimpin sekte Dia akan dihukum oleh aturan sekte Oleh karena itu, dia tidak membuka penglihatannya, dan langsung datang Pada tahap awal kehidupan Little Yellow Immortal, itu tidak sebanding dengan visinya Dia melawan-lawan secara langsung sekarang, dan dia tidak diserang oleh lawan Bagaimana lawan masih bisa menyentuhnya Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mengunci Lucen tanpa membuka penglihatan untuk meningkatkan kekuatannya Oke, ayolah Murid Suan Lei tidak membuka penglihatannya, dan Lucen tidak memanggil Zanshen, dan langsung menyambutnya dengan tinju pembasmi dunia Ledakan Kedua tinju itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan Saat berikutnya, kekuatan tinju murid Suan Lei Dihancurkan, dan esensi pelindung abadi juga hancur, dan bahkan dikirim terbang ratusan kaki jauhnya Tapi Lucen tidak bergerak sama sekali, tetap mempertahankan postur meninju, tidak peduli betapa santainya dia terlihat Meskipun kamu adalah dewa mendalam tahap akhir, pada tingkat kultifasi ini, kekuatan tempurmu agak lemah Lucen menghela nafas pelan, mengingat pertarungan dengan Fugui Hua itu Fugui Hua itu berada di tahap akhir Suan Sian, dan masih menjadi kepala Duanyun Sian Men di depan Tang Tang, dan kekuatan tempurnya masih dapat diterima Dan murid Suan Lei ini juga berada di tahap akhir Suan Sian, dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada Fugui Hua Tak heran ia dikirim ke kementerian dalam negeri sebagai tukang Nak, kamu baru berada di tahap awal Huang Sian, bagaimana kamu bisa memiliki fondasi yang kuat? Itu benar-benar mustahil, bahkan jika kamu dilahirkan dengan kekuatan besar, kamu tidak akan bisa menahan pukulan frontalku Sungguh luar biasa kamu masih bisa menjatuhkanku ke udara Apakah kamu seorang dewa kuning atau dewa Suan? Murid Suan Lei menghentikan Veshi dengan ekspresi luar biasa di wajahnya dan kekesalan yang tak ada habisnya di matanya Aku belum menahan nafasku, keadaan apa yang terungkap, itulah keadaan apa? Lucen tersenyum, dan berkata lagi, pembudidaya bela diri di seluruh dunia dapat mengendalikan wilayah mereka, tetapi mereka tidak dapat menurunkannya Ini adalah akal sehat seni bela diri, apakah kamu tidak memahaminya? Huang Sian belaka tidak bisa menjadi lawanku, pasti ada kecelakaan yang membuatku meleset Murid Suan Lei mendengus, dan berkata lagi, aku tidak ingin membunuhmu sekarang, aku tidak membuka penglihatanku, kekuatanku tidak cukup kuat, ini akan membuatmu melarikan diri Aku juga tidak mengemudi, Lucen tersenyum, sekali lagi, kali ini kita semua mendapat penglihatan, aku berjanji tidak akan membunuhmu Murid Suan Lei berkata karena malu dan marah Tidak direkomendasikan, kata Lucen, takut dipukuli sampai mati olehku Murid Suan Lei bertanya sambil mencibir Bodoh, aku takut membunuhmu Lucen berkata dengan marah Bunuh aku, Huang Sian membunuh Suan Sian Apakah kamu bangun? Ayo-ayo, saya hanya ingin merasakan perasaan dipukuli sampai mati Murid Suan Lei mendengus dingin, lalu membuka penglihatannya, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian langsung menuju ke arah Lucen, meninju dia Lima naga bertarung Pada saat itu, Lucen juga memanggil tubuh pertarungannya, kekuatannya melonjak seketika, momentumnya seperti pelangi, dan dia menghancurkan lawannya Keturunan sembilan naga terkenal di negeri Dongeng, dan Lucen tidak akan memanggil Zansien untuk mengungkapkan identitasnya Namun terkadang, dia tidak bisa bersikap low profile Jika dia tidak bisa mengalahkan orang lain tanpa berkelahi, dia harus menyingkir, dan dia tidak bisa mengendalikan terlalu banyak Hancurkan dunia Dengan satu pukulan, menembus tekanan imortal, pukulan itu meraung, dan beberapa retakan muncul di angkasa Ledakan, kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara keras lainnya Pada saat itu, Mie Xikuan menghancurkan kekuatan tinju lawan, menghancurkan esensi abadi pelindung lawan, dan menghancurkan tinju lawan bersama-sama Mie Xikuan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk meledakkan seluruh tubuh perilawan, tapi itu tidak diperlukan Bukan hal yang baik bagi Lucen untuk memasuki Xuanlei Xianmen untuk pertama kalinya dan ditolak secara mendalam Di sini, Lucen tidak mengenal satupun murid Xuanlei kecuali Xiaabulai yang tujuannya tidak jelas, jadi akan merepotkan untuk melakukan sesuatu di masa depan Murid peregangan pinggul Xuanlei di depannya mungkin adalah seseorang yang diintimidasi di Xianmen, dan dia bukanlah Lawan Lucen Orang seperti ini adalah orang yang paling mudah untuk dimenangkan Oleh karena itu, Lucen menarik kekuatannya, menyingkirkan tinju sisi miliknya, dan melepaskan lawannya Mie Xikuan jauh lebih maju dari Xantian, dan metode bertarungnya juga berbeda dari Xantian Ini bukan jenis akhir yang tidak akan pernah melihat ke belakang setelah melakukan suatu tindakan Mie Xikuan adalah teknik pertarungan tangan kosong, yang bisa ditarik atau dilepaskan, tidak sekaku Xantian Dalam situasi menghancurkan lawan, Lucen dapat mengukul lawan sesuka hatinya dengan mudah Namun, setelah Lucen menarik tinjunya, dia segera membatalkan tubuh bertarungnya dan mundur 10 kaki jauhnya Artinya, Lucen memanggil tubuh pertarungannya untuk mengalahkan lawan, dan kemudian menarik kembali tubuh pertarungannya Itu hanya nafas pendek Waktunya sangat singkat, dan lawan berada dalam kondisi pertarungan yang tegang Mungkin tidak mungkin untuk melihat seperti apa tubuh pertarungan Lucen Kamu benar-benar mengalahkanku, itu tidak mungkin Kamu, apakah kamu seorang huangsian atau suansian? Apa latar belakangmu? Murid Suanlei terbang ratusan kaki, duduk di tanah, menutupi tangannya yang terputus, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya Memandang Lucen seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berteriak dalam duka Benar saja, seperti dugaan Lucen, tubuh pertempuran ditarik terlalu cepat, dan murid Suanlei bertekad untuk menjatuhkan Lucen Tetapi dia benar-benar tidak menyadari apa yang dilihat Lucen Bodoh, kami adalah murid istimewa yang direkrut secara khusus oleh kepala sekte Kami dapat menikmati perlakuan sebagai murid sejati segera setelah kami mulai Tentu saja, kami tidak kecil, dan kekuatan tempur kami secara alami sangat kuat Lucen melangkah maju, menepuk bahu murid Suanlei, dan berkata Hanya saja ada beberapa hal yang sangat sensitif, dan orang-orang di level Anda tidak dapat menyentuhnya sama sekali Jadi, semakin sedikit Anda tahu tentang urusan kami, semakin banyak Umur panjang, semakin banyak Anda tahu, semakin banyak Anda akan jatuh Petik 2, biar saya katakan saja, kepala sekte selalu sangat ketat Bagaimana dia bisa tiba-tiba merekrut sekelompok makhluk abadi kuning, dan bahkan mendirikan akademi murid khusus Jadi ada sesuatu di dalamnya Murid Suanlei tiba-tiba menyadari, ketakutan, dan sekali lagi dia berkata kepada Lucen dengan wajah meminta maaf Ini, kakak senior, ini semua salahku karena aku tidak mengenal Taisan, jadi aku menabrakmu dengan gegabu, dan kamu masih menunjukkan belas kasihan kepada aku, aku sangat malu Petik 2, jangan malu, belas kasihan itu perlu, dan kamu tidak menunjukkan senjatamu untuk membunuhku, kan? Lucen tersenyum, dengan senyuman yang kuat, begitu persuasif Kita semua adalah murid Suanlei, kita tidak bisa kehilangan keharmonisan karena pertikaian, kita bisa menjadi pasangan saudara dan saudari yang sangat baik Terima kasih banyak, saudaraku Murid Suanlei tampak bersyukur, dan bertanya lagi, nama saya Yuan Kai, siapa namamu, saudara? Namaku Lucen, kata Lucen, kakak senior Lucen, jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, pergilah ke pengadilan urusan dalam negeri untuk menemukanku Kata Yuan Kai, ini tersedia sekarang Lucen berkata begitu, sangat cepat Yuan Kai tercengang, benar, saya selalu melakukan banyak hal dengan sangat cepat, termasuk membunuh orang dan mencari teman Lucen tersenyum, saya tidak tahu bantuan apa yang dibutuhkan Lucen dari saya, tapi selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak Yuan Kai mengangguk, tidak berani menolak Lucen Dia diyakinkan oleh Lucen, tetapi dia tidak bisa membuka penglihatannya, dan dia dipukuli oleh Lucen dengan berbagai cara, dan dia sudah ditakuti oleh Lucen Poin kuncinya adalah bahwa Lucen hanyalah seorang dewa kuning belaka, atau dalam tahap awal huangsian, jenis tingkat rendah, dan wilayah kekuasaannya berjarak ribuan mil Tapi pukulan Lucen begitu kuat sehingga dia bisa membunuh mendiang suansian sepenuhnya Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya, dia mungkin sepenuhnya menghancurkan tubuh dan jiwa yang abadi Akademi terbuka untuk murid khusus kita Saya ingin pergi ke akademi untuk melihat apakah ada latihan dan keterampilan tempur yang cocok untuk dilatih oleh murid khusus kita Lucen melirik Yuan Kai, dan berkata, hanya saja aku baru di gerbang abadi Suanlei, dan aku tidak familiar dengan gerbangnya, jadi aku tidak tahu bagaimana menuju ke akademi Mudah saja, kakak senior Lucen tidak tahu jalannya, jadi aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana Yuan Kai berkata dengan tergesa-gesa Oke, ayo pergi sekarang Lucen terkekeh, lalu menoleh dan berkata pada Waner, perlakukan dia Tanpa basa-basi lagi, Waner segera mengeluarkan seni Suci Tianlian, melepaskan vitalitas ke tangan Yuan Chai Zi yang terputus Dokter, Yuan Kai melirik Waner, merasa sedikit terkejut, seolah melihat sesuatu yang langka Bagaimana, melihat ekspresi Yuan Kai seperti ini, Lucen menebak sesuatu, dan bertanya lagi, mungkinkah dokter tidak umum di Sianyu Tidak jarang, tapi sangat jarang Seorang dokter disebut dokter di dunia fana, tetapi di negeri dongeng disebut dokter peri Kita semua abadi, dan kita memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat Kita dapat pulih sendiri dari cedera apapun Umumnya, kita tidak memerlukan dokter abadi Jadi, dokter abadi tidak terlalu berguna di negeri dongeng, dan sudah lama menghilang Hanya sedikit orang yang mau melakukan praktik kedokteran Kata Yuan Kai, bukan berarti dokter abadi tidak ada gunanya Setidaknya dengan bantuan dokter abadi, pemulihan cederanya akan jauh lebih cepat Melihat tangan Yuan Kai yang terputus, Lucen pulih jauh lebih cepat daripada Waner sebelum menembak Dan segera menyangkal perkataan Yuan Kai Dengan bantuan dokter abadi, tanganku yang terputus bisa dipulihkan, hanya butuh waktu sedikit lebih lama Yuan Kai menyaksikan tangan yang terputus menyembuhkan dan menumbuhkan tangan baru Dan berkata, adik perempuan itu baru dalam tahap awal dari keabadian kuning Sudah waktunya untuk terlahir kembali, esensi abadi saat ini tidak banyak Vitalitas yang dilepaskan tidak kuat, itu dapat membantu membatasi cederaku Titik, petik dua, itu lebih baik daripada tidak sama sekali Lucen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, terlebih lagi, seni bela diri dan keterampilan medisnya masih ada di dunia fana Dan dia dapat memperlakukan makhluk abadi dengan baik Teknik budidaya dan keterampilan medis di dunia fana akan tertinggal di alam abadi Jika dia ingin terus berlatih kedokteran, dia harus mengubah teknik budidaya dan keterampilan medis di alam abadi Yuan Kei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan berkata Ngomong-ngomong, aku pernah melihat buku peri tentang kedokteran di akademi Sudah berdebu selama bertahun-tahun Jika adik perempuan ini tertarik, kamu bisa menggunakannya untuk berlatih Setelah sekitar sebatang dupa, tangan Yuan Kei yang terputus sembuh, dan tangan baru tumbuh Dan dia tidak akan dicurigai turun gunung, dan dia bisa membawa Lucen turun gunung ke akademi Tetapi Lucen tahu bahwa sekte abadi Suan Lei tidak menerima murid khusus Jadi dia tidak ingin membawa terlalu banyak orang ke sana Dia hanya meminta Waner, Mingyue, Fei Long, dan Sangguan untuk mengikuti Kakak senior Lucen, meskipun kamu mendapat perawatan dari master sekte, itu tidak berarti kamu bisa berjalan Menyamping di dalam gerbang, Yuan Kei mengingatkan Lucen saat dia menuruni gunung Di tanah seluas 3 hektare Suan Lei Xianmen, master sekte tidak maha kuasa Ya, ada banyak makhluk surgawi di sini, dan tetua agung sama dengan kepala dari makhluk surgawi Dan kepala seringkali tidak mampu menekan mereka Petik 2, bukankah benar bahwa pemimpin sekte sia sangat sedih ketika dia menjadi kepala sebuah sekte? Lucen sedikit terkejut Sebenarnya, pemimpin sekte sia datang setelah pemimpin sekte sebelumnya pergi Ini baru 3 tahun, dan posisi pemimpin sekte belum diamankan Pemimpin sekte sia tidak naik ke posisi itu melalui kompetisi Tetapi pemimpin sebelumnya membantunya naik ke posisi itu sebelum dia pergi Jadi tetua agung sangat tidak yakin Dan kepala sia tidak lebih kuat dari tetua pertama Dan dia tidak bisa menahan tetua pertama Jadi posisinya secara alami tidak begitu aman Tuan sia secara pribadi merekrut Anda untuk memulai Anda berasal dari pihak Tuan sia Dan orang-orang dari pihak tetua agung tidak akan terlalu ramah kepada Anda di masa depan Yuan Kei berkata begitu Kalian Sian Men benar-benar terlalu merepotkan Lucen berkata dengan marah Kakak senior Lucen, Anda telah resmi memulai Dan Anda sudah menjadi murid asli Suan Lei Tolong bicarakan tentang sekte abadi kami Bukan sekte abadi Anda Yuan Kei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata Jika perkataanmu didengar oleh tetua agung Itu sama saja dengan ditangkap Kamu akan memiliki kehidupan yang buruk di masa depan Jika mereka tidak menangkapku Apakah kita akan memiliki kehidupan yang baik? Lucen bertanya balik Dan Yuan Kei tercengang ketika dia bertanya langsung Sepertinya tidak Yuan Kei berkata dengan malu Jadi, aku bisa melakukan apapun yang aku mau Jika terjadi kesalahan Pemimpin sekte Sia akan mengurusnya Jadi aku tidak peduli dengan tetua agung Lucen tersenyum Jika sesuatu terjadi dan Sia bulei tidak bisa menahannya Maka tidak masalah Pergi saja Bagaimanapun Orang-orang di Suan Lei Sian Men semuanya aneh Yang membuatnya merasa tidak nyaman Penatua Akademi Tapi Kepala Sia Kamu tidak akan malu ketika kamu pergi ke Akademi Yuan Kei berkata lagi Dimana yang lebih tua dari dekan dalam negeri? Lucen bertanya Penatua urusan dalam negeri juga adalah Kepala Sia Yuan Kei berpikir sejenak Lalu berkata Para tetua yang mengelola sumber daya semuanya mendukung Kepala Sia Tetapi para tetua yang mengelola sekte luar, sekte dalam Dan murid sejati adalah tetua agung Anda harus jelas Ini akan mengerjakan Biarkan aku pergi Artinya 70% hingga 80% murid Suan Lei Sian Men tidak bisa pergi bersama kita Lucen bertanya lagi Hampir Jika kamu tidak ada urusan Jangan turun gunung Dan kamu tidak akan mendapat banyak masalah Suan Lei Sian Sian memiliki energi paling abadi Dan itu juga merupakan tempat terbaik bagi sekte abadi saya untuk mengembangkan keabadian Tetapi hanya Kepala Sekte Sia yang dapat masuk dan keluar dengan bebas Orang-orang dari pihak tetua agung tidak diizinkan Tanpa persetujuan Kepala Sia, tidak satupun dari mereka diizinkan pergi ke Gunung Sian Lei Yuan Kai berkata begitu Sambil berbicara, semua orang telah menuruni gunung dan memasuki gerbang peri dengan banyak bangunan Yuan Kai memimpin semua orang untuk berkeliling Dan akhirnya sampai di sebuah gedung besar tapi tidak tinggi di utara, yaitu Akademi Benar saja, seperti yang dikatakan Yuan Kai Tetua Akademi tidak mempersulit Lu Chen Dan memerintahkan para penjaga untuk membiarkan Lu Chen masuk Menurut spesifikasi murid sejati Dia dapat memilih buku sesuka hati Luas bangunan Akademi ini sangat luas Radiusnya minimal 100 kaki Namun hanya memiliki 5 lantai Yang tergolong Bangunan yang tergolong rendah Meski lantai di Akademi tidak banyak Namun setiap lantai penuh dengan buku Tidak terbatas pada latihan dan skill bertarung Tapi semua jenis Tetapi Akademi memiliki peraturan yang ketat Dan tidak setiap siswa dapat memasuki semua lantai dengan santai Dan perlakuannya berbeda Tetapi level yang mereka 7 berbeda Murid luar hanya bisa berada di lantai pertama dan tidak bisa naik Murid batinia boleh naik ke lantai 2 Tetapi mereka harus berhenti Murid sejati bisa naik ke lantai 3 Jadi mereka harus berhenti Wakil kepala dan tetua dibayar lebih Dan bisa naik ke lantai 4 Dan lantai 5 adalah tempat tuannya berada Dan tidak ada yang bisa masuk Yuan Kei baru berada di tahap akhir suansian Dan dia hanya menikmati perlakuan dari murid luar Dan hanya bisa berputar-putar di lantai pertama Namun setelah Yuan Kei masuk Akademi Dia segera berlari ke sudut terjauh dari lantai pertama Dan menemukan buku pengobatan abadi Buku peri tentang pengobatan dan dao itu tertutup debu Sudah tua dan usang Sekilas tidak populer Hampir tidak ada yang menyentuhnya Tapi Waner mengambil alih dan melihatnya Dan terkejut dan gembira Karena karakter besar disampul buku kedokteran dan taoisme Adalah seni peri Tianlian Apa yang dia praktikan di benua Yuan Wu adalah seni suci Tianlian Tetapi buku pengobatan abadi disebut seni abadi Tianlian Jadi perbedaan satu huruf mungkin sama Ada banyak latihan, teknik bertarung, dan teknik rahasia di alam fana Yang semuanya diturunkan dari alam abadi pada zaman kuno Tetapi beberapa misteri alam abadi telah dihilangkan Sehingga cocok untuk digunakan dalam alam fana Waner melihat seni abadi Tianlian dan membalik-balik beberapa halaman Dan segera menemukan bahwa seni suci Tianlian berasal dari seni abadi Tianlian Dan itu memang keterampilan medis yang muncul dalam satu garis yang berkesinambungan Tuan muda, saya ingin mempelajari teknik keabadian teratai surgawi ini Memegang seni abadi teratai surgawi, Waner dengan senang hati berkata kepada Lu Chen Bagus, Lu Chen tersenyum dan mengangguk Dia juga melihat empat karakter di sampul buku pengobatan abadi Dan pada dasarnya menebak bahwa pasti ada hubungan yang baik Antara seni abadi teratai surgawi dan seni suci teratai surgawi Waner didasarkan pada seni suci teratai surgawi Jadi diperkirakan tidak akan sulit untuk mempraktikkan seni abadi teratai surgawi Selain itu, ribuan penyembuh lapangan di legion juga dapat mempraktikkan teknik abadi ini Dan keterampilan medis mereka juga akan meningkat pesat Ketika dia berada di alam fana Dengan dukungan Waner dan seribu dokter lapangan Dia dan legion fanatik hanyalah orang-orang yang terjatuh Tak terkalahkan dan menyapu dunia Kemudian ketika mereka tiba di alam abadi Mereka juga akan dipromosikan menjadi dokter abadi di lapangan Dan terus menjadi pilar penting dari legion fanatik Meskipun kemampuan penyembuhan diri dari makhluk abadi lebih kuat Ada juga batas atas kekuatan tubuh fisik makhluk abadi Begitu tubuh fisik terluka parah dan meledak Tidak ada kemampuan penyembuhan diri yang akan menjadi awan Oleh karena itu, terlepas dari klaim Yuan Kei bahwa pengobatan abadi tidak ada gunanya Lucen memiliki pandangan dan rasa proporsionalnya sendiri dalam hal ini Seribu dokter lapangan harus terus mempraktikkan pengobatan Dan dipromosikan menjadi dokter abadi sesegera mungkin Legion fanatik membutuhkan tim dokter lapangan yang kuat untuk meminimalkan kerugian Atau bahkan mencapai nol kerugian Berjuang sekuat tenaga di dunia fana Legion fanatik tidak mencapai kegagalan Di domain abadi, Lucen ingin Legion tidak mengalami kerugian Buku-buku di lantai pertama sangat murah Semuanya abadi tingkat rendah Kecuali teknik abadi teratai surgawi di tangan Waner Latihan lain, teknik bertarung, DEL tidak ada di mata Lucen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!